Ya, seperti apa pertanyaan dan juga aspirasi dari warga Jawa Timur? Ada Mukhoffifa dan juga Mas Emil yang bisa menjawab kurang lebih. Ini semoga bisa mewakili aspirasi dari warganya Mukhoffifa dan juga Mas Emil ya. Kita simak pertanyaan pertama untuk keduanya. Pertanyaannya simpel aja. Bagaimana cara untuk memajukan Jawa Timur? Tidak semerawut, tidak ada geng-geng motor, apa itu harus diberantang semuanya. Untuk apa? Supaya masyarakat di Jawa Timur ini bebas, tenang, damai, kerja ya enak. Soalnya gini, banyak tetangga saya itu yang burdal ke pasar itu subuh pagi. Jadi kadang-kadang dia was-was, bilang saya was-was. Itu loh karena ada geng-geng motor. Nah Ibu ini soal geng motor, soal kemudian di sisi keamanan, banyak yang merasa resah soal itu. Tanggapan Ibu seperti apa? Ya, sebetulnya komunikasi kami ya, saya Mas Emil dengan terutama jajaran kepolisian, itu sangat intensif. Jadi kalau ada indikasi, biasanya kita terkonfirmasi, akan ada geng motor di mana, di mana. Itu biasanya antisipasi dan mitigasinya relatif kuat gitu. Bahwa kemudian sempat kemudian terjadi di mana gitu. Dan sampai ada korban. Jadi saya terima kasih dari warga Jawa Timur yang menyampaikan masukan. Tapi bahwa percayalah kami bekerja cukup, dan melakukan mitigasi, itu cukup kuat. Bahwa kemudian ada yang masih muncul ya, kapan hari itu muncul di kota mana, muncul di kota mana. Tapi bahwa kami melakukan koordinasi dan mitigasi dengan jajaran kepolisian itu cukup kuat. Bisakah kemudian itu ditekan, bahkan dihilangkan bu aktivitas geng motor yang meresahkan warga ini? Ya, kan pasti akan ada proses berikutnya. Kalau kemudian terkonfirmasi bahwa ini salah, pasti kemudian akan diproses oleh aparat penegak hukum ya, kepolisian. Oke. Mas Emil? Ya, ini salah satu yang waktu itu langsung koordinasi pada saat kapal dapat Tony Armanto, dan langsung dilakukan tindakan. Karena memang itu segera kita kirim video-video yang kita dapat juga, langsung ada tindakan. Tapi kita tidak bisa memungkiri mungkin ada trauma di masyarakat pada saat melihat itu lewat video, atau lewat WA, sehingga walaupun tidak melihat apa-apapun di subuh masih ada rasa was-was kan. Nah ini kombinasi dengan sosialisasi mungkin akan memberikan rasa lebih aman bagi masyarakat. Tapi kita juga imbangi kan dengan pemberdayaan anak-anak muda. Jadi kita salurkan hobinya ke hal yang positif ya. Baik itu peluang-peluang dalam hal seni, peluang dalam hal organisasi, maupun juga pendidikan atau lapangan kerja. Jadi itu berjalan paralel terus, supaya makin lama kita makin tekan. Oke, supaya kemudian makin lama semua pihak bisa merasa aman ya dari ancaman geng motor tersebut. Satu lagi, Ibu Hoviva dan Mas Emil, soal kepuasan atau belum puas soal kinerja dari Ibu Hoviva dan juga Mas Emil. Kita simak suara warga Jawa Timur berikut ini. Saya setuju, Alhamdulillah bagus merangkul semuanya, merangkul seluruh masyarakat. Kayak keagamaan, kependidikan bisa terselesaikan, bisa dirangkul semua. Dari 2019 sampai 2024 ini, jujur sebagai saya yang kurang lebih satu tahun di Surabaya, Jawa Timur, itu belum merasakan dampak atau perubahan yang signifikan untuk kepemimpinan Hoviva dan Emil. Pak Emil, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang merasakannya. Tapi kalau saya pribadi, sebagai warga Jawa Timur sih, lima tahun kepemimpinan kemarin itu kurang merasakan secara langsung manfaatnya. Ya kalau yang maju, ya majulah yang benar, maju yang konsisten untuk membangun, khususnya Jawa Timur. Yang jadi pemimpin siapa saja, siapa saja menurut saya, gak berpengaruh pada saya. Masalahnya saya juga pegai biasa, gini-gini saja. Seperti biasa ya Ibu, pemimpin ada yang kemudian merasa puas, ada yang merasa masih ada catatan atau belum puas, belum merasakan langsung tanggapan Ibu dari komentar tadi yang kami kumpulkan warga Jawa Timur? Jadi kami sih terima kasih semua masukan, tapi kalau boleh ada yang lebih spesifik itu akan memudahkan kami untuk melakukan identifikasi. Jadi misalnya untuk public transportation, ada yang kita inisiasi itu trans jatim. Saya rasa mereka yang pernah menggunakan trans jatim, itu efektivitas dari trans jatim yang kita inisiasi sekarang masuk pada koridor 5, itu dari mulai mereka bisa menunggu di titik-titik tertentu, menit-menit tertentu, jarak tertentu, dan kemudian keterjangkauan dari satu titik ke titik yang lain menurut Direktur Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan. Ini teknologi terbaik di Indonesia yang kita punya, itu diinisiasi oleh Pemprov Jawa Timur dan belum bisa se-Jawa Timur. Pemprov Jokerto, kemudian Setewarjo, kemudian Gersik, sekarang sampai Lamongan akan diinisiasi sampai Pangkalan, jadi ada 5 koridor. Itu dari sisi transportasi ya? Iya, public transportation. Oke, baik. Ibu mohon maaf kita harus jeda kembali, nanti kita lanjutkan pembahasannya. Pembesar, usai jeda termasuk juga kami akan bahas bagaimana peran keluarga mendukung karir dari Ibu Kofifah dan juga Mas Emel Gata. Tetap lebih sama kami. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah Cara Baru mendapatkan informasi.